Dan kini kita ke topik dari dunia politik saudara. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Teka-teki komposisi Menteri Kabinet Prabowo Gibran kini jadi yang ditunggu-tunggu. Tak hanya soal strategi menempatkan orang-orang terbaik dan mumpuni di bidangnya, tapi apakah susunan kabinet ini juga bisa mengakomodir balas budi pada partai pendukung mengingat besarnya koalisi pendukung. Tak dipungkiri, partai koalisi pendukung punya kans besar untuk menempati kursi-kursi Menteri Prabowo. Salah satunya, Partai Demokrat. Saat buka puasa bersama dengan Prabowo pada Rabu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah diminta langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan kader-kader terbaik dari Partai Demokrat untuk jadi Menteri. Soal permintaan Prabowo ke AHY ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Reka Buming Reka menyebut masih terus dibahas dengan Partai Koalisi. Kalau Demokrat menyenggol tipis-tipis soal jatah kursi Menteri di Kabinet ini, lain halnya dengan Partai Golkar. Mengklaim punya kontribusi besar, memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres hingga 25 persen, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 16 Maret lalu menyebutkan minta jatah minimal 5 kursi Menteri kepada Prabowo Gibran. Meski hingga kini belum diminta Prabowo untuk menyiapkan kadernya. Namun Erlangga memastikan banyak kader Golkar yang siap menempati posisi Menteri. Lalu bagaimana dengan Partai Amanat Nasional? Apakah juga ikut-ikutan menagih jatah kursi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran? Mengingat PAN ini sudah berada di barisan pendukung Prabowo sejak 2014. Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan menyebut, soal penentuan Menteri di Kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan menyerahkan keputusan pada Prabowo dan yakin jika Prabowo bisa memutuskan yang terbaik. Nah Presiden Jokowi Dodo pun diduga juga ikut terlibat dalam mengusulkan nama-nama calon menteri buat jadi Menteri Prabowo Gibran. Tapi Gibran memastikan Jokowi tidak menitipkan nama di Kabinet mendatang. Senada dengan Gibran, pihak Istana Kepresidenan juga membantah soal keterlibatan Jokowi dalam penyusunan Kabinet di pemerintahan mendatang. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan tertulisnya kepada Kompas TV menegaskan pengangkatan Menteri dalam Kabinet mendatang sepenuhnya jadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.